kalau yang betina kepalanya kecil parunya panjang runcing kalau yang jantan nih parunya pendek tebal ya matanya besar ini anak terakhir mungkin telur yang terakhir itu jadinya jantan halo teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya acung vlog mantap 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 oke teman teman jadi hari ini saya mau nunjukin ke kalian ya perkembangan burung bulbul kepala putih yang saya piara waktu itu masih kecil-kecil ya sekarang udah besar-besar dan ekornya itu udah panjang-panjang teman teman saya udah bisa makan sendiri atau udah mandiri ya karena saya itu jarang mainin anak bulbul kepala putih ini jadi anak bulbul kepala putih ini gak terlalu jinak sama saya dulu kan saya miara bulbul kepala putih itu jinak banget temennya saya memperit gitu ya pas saya panggil dia deketin dia panggil deketin karena sekarang itu saya lagi main ya mainan di atas loteng dong di atas loteng kontrakan saya saya itu lagi main sama anak tupai sekarang matanya udah ini teman teman udah melek ya dua-duanya udah melek kalau kemarin kan saya nunjukin ke kalian mata yang sebelah kiri ke apa kanan ya itu masih merem tapi sekarang dia udah melek semua dua-duanya tuh dan dia itu udah jinak ya dia udah mau main-main sama tangan saya gitu momo ini namanya dan anak bulbul kepala putih ini gak saya bawa ke atas ya karena kalau saya bawa ke atas nanti saya susah naiknya teman teman karena lewat tangga juga naiknya itu tangganya tinggi oke jadi saya mau turun dulu ya saya mau nunjukin ke kalian perkembangan anak bulbul kepala putih ini dua-duanya itu udah besar pokoknya kalian bakal kaget ya karena ini banyak request juga dari teman teman katanya bang gimana perkembangan bulbul kepala putihnya apakah udah besar gitu oke sekarang saya mau turun ya turun ke kontrakan nanti saya tunjukin burung bulbulnya teman teman kita turun dulu nah ini burung bulbul kepala putih yang betina ya parunya lebih runcing dan warnanya gak hitam ada juga sih yang jantan itu parunya putih gitu teman teman tapi ini kelihatan dari mata dan parunya ini udah kelihatan ya ini jenis kelaminnya itu betina yang jantan kemana itu ya nanti saya ambil yang jantan nah ini yang jantan udah kelihatan dari ngebarung ya anak parunya yang jantan itu lebih tebal teman teman paru lebih tebal kepala besar dan matanya juga ini ya bulat banget kalau yang betina nah liatin sebelah situ pinggir itu betina teman teman matanya kecil kepalanya kecil parunya juga panjang dan runcing ini dulunya telurnya itu ada 3 butir ya telurnya ada 3 butir dan ini yang anak pertama yang ada di pinggir ini ini anak pertama dan ini anak yang kedua mungkin telur yang pertama indukan nelurnya itu gak jadi ya teman teman kalau jadi jadinya jantan biasanya kalau anak 3 itu pertama jantan kedua itu betina yang ketiga jantan lagi tapi anak yang kecilnya wah terbang ini telur ini telur yang kedua ngeblur teman teman ini telur yang kedua dan ini telur yang ketiga lihat ngebarongnya serem banget ya kalau yang jantan itu kalau yang betina kepalanya kecil parunya panjang runcing kalau yang jantan nih parunya pendek tebal ya matanya besar ini anak terakhir mungkin telur yang terakhir itu jadinya jantan tapi gak ngejamin juga ya teman teman kalau satu sarang itu yang anak pertama jantan dan anak yang terakhir itu jantan tapi kebanyakan yang saya dapat itu ya begitu tiga telur pasti jantan ada di depan dan di belakang di tengah-tengah itu betina teman teman ini udah besar rekornya udah panjang-panjang tuh tapi karena ini bulunya masih bulu piyik jadi bulu piyik itu bulu lemes ya bulunya gampang rusak kalau udah ganti bulu bulu dewasa itu gak gampang rusak warna juga agak beda ya yang jantan sebelah kiri yang betina itu sebelah kanan warnanya beda warnanya itu beda banget kalau yang jantan lebih ini ya coklatnya itu lebih keitam-itaman gitu ini udah jarang saya bawa ke pabrik ya soalnya dia udah bisa makan pur kering saya selang-seling pakein buah gitu kadang di airnya ya kasih air sirup gitu air sirup buah jadi karena burung ini saya jarang buat mainan burung ini gak terlalu jinak ya teman teman dulu itu burung bulu-bulu kepala putih saya jinak banget mainannya sama emprit kalau dipanggil deketin kalau ini gak mau kalau dipanggil itu gak mau deketin teman teman soalnya saya itu gak ada waktu kerjaan lagi repot banget dan video juga saya lagi keburu-buru ya ngebolang gak pernah dapet sarang video saya selingin sama nyari ikan gitu teman teman ini yang jantan ini katanya ada ya teman saya yang minta katanya burung bulbulnya sini saya piara gitu saya rawat saya mau piara yang jantan nanti saya yang jantannya itu bakal saya kasih ke teman saya yang penting dirawat ya yang betina nanti saya rilis kembali ke alamnya jadi burung bulbul kepala putih ini udah belajar ngerewek kalau pagi gitu ya udah ngerewek udah besar banget ini bulbul kepala putih mirip banget sama burung cucukan kalau udah besar udah ganti bulu mirip sama burung kutilang pokoknya teman teman ini ya kalau ngeliat dari kalau ngeliat dari perkiraan gitu yang jantan itu bagaimana sih yang betina itu bagaimana nah begini aja nih yang jantan pokoknya kepalanya lebih besar matanya lebih lebar yang ngebukanya kalau betina itu sayu ini betina teman teman parunya lebih runcing nah ini jantan ini parunya tebel parunya tebel dan pendek ya warna dari punggungnya begini pokoknya sama lah kayak burung cucuk burung kutilang soalnya ini gak beda jauh ya sama burung cucuk atau burung kutilang gitu ekornya udah panjang banget saya jarang mandiin dia karena saya itu sibuk ya paling saya kasih di cepuknya itu banyakan dikit ya cepuk besar suruh dia mandi sendiri jadi karena burung ini jarang saya buat mainan ya burung ini gak terlalu jinak teman teman kalau saya banyak waktu gitu ya banyak waktu buat mainin burung ini burung ini bakal jinak teman teman gak apa-apa lah ada temen yang minta katanya pengen miara yang penting dirawat ya dikasih makan yang bener vitamin yang bener yang dirilis nanti yang betina teman teman karena yang jantannya ada yang minta buat dipiara katanya kayaknya besok ini mau diminta sama teman saya teman satu kerjaan sih yang minta bulbul kepala putih yang sebelah kanan ini anak pertama atau telur yang kedua ya yang sebelah kiri anak kedua telur ketiga soalnya telur yang pertama gak jadi saya pas nemuin sarang burung bulbul ini masih telur ya teman teman masih telur masih muda gitu pas saya pantau lagi mungkin 10 hari ya 10 hari saya pantau lagi eh telurnya itu udah netes jadi kalau saya gak ambil anak-anak burung bulbul kepala putih ini ini udah dimakan sama tupai apa predator gitu soalnya pas waktu itu saya nemuin sarang burung banyak banget yang dimakanin sama predator ya teman teman saya nyelamatin dia dari serangan predator bulbul kepala putih udah besar-besar nah kalau yang betina itu ekornya begitu ya teman teman suka suka megar-magar gitu ya suka ngebuka kamu gua gini nah itu teman teman burung bulbul kepala putih atau burung kutilang terucukan taiwan ya atau burung terucuk kutilang taiwan ya jadi bulunya sama banget kayak burung terucuk tapi ketika dia ganti bulu itu bulunya berganti di kepalanya itu kayak burung kutilang ya kalau burung terucuk kan polos gitu ya teman teman cuma ada item disininya doang kalau itu sama kayak burung kutilang disininya hitam disininya hitam terus disininya ada putih kayak bondol gitu teman teman jadi sekarang dia itu udah besar udah mandiri udah bisa makan sendiri karena saya itu jarang-jarang buat mainan jadi ya jinaknya jinak ya semi jinak lah teman teman sekarang itu saya banyak kerjaan banget ya saya terburu-buru bikin video terus kerjaan di pabrik juga sibuk ya lagi repot gitu teman teman nantinya itu burung bulu-bulu kepala putih satu ekor mau dibawa sama teman saya yang jantannya karena ada teman saya yang minta katanya minta satu buat miara orang-orang taiwannya asli jadi saya kasih ke dia ya yang penting burung bulu-bulu kepala putih ini bisa hidup ya teman teman maksudnya kalau saya gak diambilkan waktu disarangnya gitu dia bakal dimakan sama predator ya saya juga nyelamatin anak burung bulu-bulu ini dari serangan predator karena kalau udah dimakan predator dia gak bakal hidup di dunia lagi kasian gitu ya teman teman di taiwan itu banyak banget predator teman teman bahkan kalau lagi musim sarang itu anak-anak burung sering banget ya dimakanin sama predator gitu nanti saya bakal tunjukin lagi perkembangannya ketika burung bulu-bulu kepala putih ini dipiar sama teman saya kalau dia udah ganti bulu apa ada perkembangan di kicauannya gitu apa pokoknya saya nanti bikinin videonya ya teman teman ya kapan-kapan lah mungkin agak lamaan ya jadi sekarang videonya mau saya airi dulu sampai disini buat teman teman yang belum bergabung channel acung vlog silahkan teman teman subscribe channel acung vlog ini biar kalian tau ketika saya upload video terbaru dan buat teman teman yang sudah bergabung channel acung vlog silahkan kalian like video saya biar saya tetap semangat bikin video terbarunya teman teman oke saya mau airi dulu video saya sampai disini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sampai jumpa teman teman selamat menikmati kemudian